oke selamat pagi sobat game kenongan hadir kembali bersama saya rumah putih fitri onto yang akan bercerita sedikit bercerita tentang trik-trik bagaimana merawat channel karena channel itu juga layaknya dalaman yang butuh direwat oke selanjutnya sebelum saya lanjut ke cara merawat setidaknya bolehlah minta tolong untuk di klik subscribe dan like untuk video ini bisa juga share dan nanti kita akan lanjutkan untuk informasi terkait bagaimana merawat channel oke sudah makasih oke merawat channel itu ibarat kita seperti tadi saya sampaikan bahwa seperti merawat tanaman atau merawat apapun entah usaha entah tanaman entah hewan entah ternak jadi channel pun juga butuh direwat artinya alogaritma Google alogaritma YouTube itu ada sesuatu yang harus kita kunjungi terus-menerus dan harus kita merawat sistem mereka itu tidak tidak mau hanya kita cuma upload gitu aja karena itu akan sama seperti Google Drive tidak ada bedanya semacam itu jadi kita harus merawatnya cara merawatnya bagaimana sih saya memiliki tiga poin inti tiga poin khusus lah dalam merawat channel yang itu sudah saya praktekan dan cenderung berhasil artinya cenderung menambah entah itu subscriber entah itu jam tayang entah itu rupiah dalam monetize jadi sebelum sebelum masuk ke cara merawatnya akan lebih baik jika teman-teman melihat video yang di atas ini yang di atas itu di bagaimana membuat konten konten artinya ada empat kunci konten di dalamnya itu harus harus terpenuhi sebelum kita merawatnya karena fokusnya juga kembali ke sana di atas itu tadi nah kunci yang pertama atau poin pertama untuk merawat channel itu adalah harus rutin untuk upload konten nah itu harus rutin seringkali kita tambah pemulaan itu kebingungan untuk bahan bahan atau inspirasi inspirasi banyak dari sekitar cuman memang kadang pekerja seni atau pekerja semacam ini internet seolah-olah ini youtuber entah saya ini masuk youtuber atau enggak tapi kalau sudah pernah gajian dari youtube insyaallah kok sudah dianggap youtuber gitu ya oke jadi kembali ke laptop kembali ke hp kembali ke cara merawat channel sering upload atau rutin upload jangan sepang artinya sepami kita sejam upload 3 kali wah itu bahaya malah nanti dikira gimana ya enggak mungkin kan kita upload terus-menerus semacam itu untuk bikin konten semacam itu kecuali kalau channelnya sudah besar seperti ya rinci wah itu terlalu mulut lah itu sehari bisa 3 kali karena memang besar banget itu subscribernya untuk awal-awal mungkin seminggu sekali lah kemudian kalau sudah mulai mulai ketemu ritmanya ketemu ritmanya bisa 3 hari sekali atau sehari sekali nah semacam itu jadi upayakan untuk konsisten upload dan tetap memperhatikan nilai daripada apa yang di-upload 4 kunci yang saya sampaikan di konten sebelumnya itu jadi rutin upload kuncinya itu kemudian yang kedua kunci yang kedua yang ini tidak kalah penting cara merawatnya adalah dengan menonton channel lain kenapa kok seperti itu youtube itu adalah sebuah platform komunitas jadi tidak sendiri bukan satu arah tapi karena ini media sosial berarti kita harus juga melihat konten lain kita belajar dari video orang lain juga tidak sepertinya kita ikhwis kira-kira aku kira-kira milikku kira-kira videoku tontonan sementara kamu tidak mau menonton videonya orang lain kan lucu juga itu namanya egois itu kurang-kurang bagus untuk alogaritma google jadi sering-sering juga menonton di video di channel orang lain jadi apa yang sesuai dengan minat kamu pastikan minat anda itu ditonton lah misalnya konten-konten selesai hobinya aja lah apa hobinya misalnya ya seperti ini hobinya youtube-an misalnya ya konten-konten yang terkait youtube itu banyak sekali itu sedikit ditonton ya paling tidak 4-5 menit semacam itu itu harus harus dilakukan tidak hanya upload saja kemudian kita minta tolong untuk menonton orang-orang menonton video kita tapi kita tidak mau menonton videonya orang kita akan berat berat alogaritmanya google akan youtube akan sulit untuk mempromosikan channel anda biasanya seperti itu itu yang sudah saya lakukan karena saya kan awalnya juga memiliki 2 channel cuma channel yang cenderung saya opa ini saya pakai untuk nonton itu yang ini itu cenderung lebih cepat berkembang kemudian yang terakhir atau yang ketiga kuncinya adalah berkomentar berkomentar di video orang lain berkomentar bertegur sapa di channel yang lain terutama kepada teman-teman yang sering para pemula biasanya seperti itu saling belajar lah saling mengisi saling berkomunikasi di kolom komentar itu juga akan berpengaruh pada alogaritmanya google komentarnya pun juga jangan komentar yang spam misalnya subbalik ya atau mengirim link daripada channel kita atau video-video kita kita kirimkan jangan yang spam semacam itu tapi komentarnya yang cerdas misalnya gimana sih kabarnya bang untuk caranya seperti ini apa seperti ini apa semacam itu jadi jangan spam kalau spam nanti anggapannya juga berbeda dari algaritma gagalnya karena algaritma youtube itu sendiri mereka punya apa ya orang-orang orang-orang yang melihat itu semua oke sistemnya mungkin bisa sedikit banyak itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara merawat channel jadi tetap semangat keep moving meskipun di suasana wabah corona stay at home tapi tetap berkarya mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga nanti teman-teman juga channelnya semakin berkembang dengan mempraktekan apa yang saya sampaikan tadi sekian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati